Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku masih mau share mengenai real facebook Jadi kemarin itu sempet banyak banget yang komen di youtube aku Jadi mereka itu gak bisa posting link di deskripsi real facebook Jadi jawabannya itu adalah akun kalian atau real facebook kalian itu terindikasi spam oleh facebook Makanya kita gak bisa naruh link di deskripsi real facebook Tapi itu sifatnya gak permanen, nanti next kalau misalnya kalian mau upload lagi bisa jadi bisa terlihat di deskripsi bisa jadi enggak Makanya kalau misalkan kalian pengen real facebooknya aman nih, pengen real facebooknya tetap oke Gak terindikasi spam biasanya kalian harus post kadang video, kadang foto, kadang tips kesehatan atau tips apapun gitu Yang istilahnya positif itu harus banget gitu Jadi jangan monoton posting link Shopee afilia semua Karena bisa jadi ada terindikasi spam disana sehingga gak bisa muncul untuk linknya gitu Dan kadang kan kalau misalkan terindikasi spam itu biasanya videonya juga menghilang gitu loh Makanya kita harus selang-seling, jangan sampai promosi Shopee afilia terus gitu Dan aku bakalan cobain ya Jadi kemarin itu memang real facebook aku juga sama Pernah gak bisa post deskripsi linknya, linknya di deskripsi real facebook itu sempet gak bisa juga Tapi setelah aku posting foto itu kembali bisa gitu Jadi kadang kalau video ditambah link itu memang suka terindikasi langsung spam Jadi gak bisa naro link Tapi kalau misalkan kita random aja gitu Kayak misalkan upload apa gitu Pokoknya jangan monoton banget untuk promosiin Shopee afiliate di real facebook Pokoknya harus ada gonta gantinya gitu Oke aku mau coba promosiin produk ini Jadi karyon masker duckbill ini Apa namanya aku mau promosiin ini harganya ya Dan kemudian penilaiannya udah 4,9 Terjualnya juga udah banyak banget sekitar 1,1 ribu Dan pastiin juga disini udah star seller Jadi kalau misalkan di share pastinya aku bakalan dapet komisi ya Kalau ada yang check out Pertama aku mau download dulu gambarnya Supaya lebih mudah aja gitu untuk dipromosiinnya Oke udah download gambar Kita salin tautan Nah udah oke semua Dan bakalan masuk langsung ke facebook Aku bakalan langsung share di real facebook Jadi buat temen-temen yang facebooknya sekarang gak bisa pake deskripsi Kalian bisa cobain lagi Misalnya kalian posting foto yang kemudian di deskripsinya itu taro link Atau misalkan posting video Kemudian taro di deskripsinya itu link Jadi apa ya random Jadi coba-coba aja gitu Karena memang sifatnya gak permanen Kalian bakalan gak bisa posting gitu loh Dan kemarin aku juga sempat up video ya Mengenai real facebook Maksud video yang aku share juga sama Jadi maksudnya itu Kalau misalkan kalian gak bisa Taro link di deskripsi Kalian bisa taro di kolom komentar gitu Oke kita buat real Nih misal ini aku mau mempromosikan Produk ini Kemudian klik selanjutnya Nih misal ya Ini aku taro disini Oke udah Klik link Taro caption disini Kemudian Tempel Dan kita akan lihat apakah Masih terindikasi spam Atau misalkan lancar-lancar aja Bisa muncul linknya gitu Karena Apa ya Jadi gak setiap saat bisa gitu loh teman-teman Aku juga kemarin sempat ada yang Terdeteksi spam Kemudian sempat ada yang lolos juga gitu Jadi Kita Kalau misalkan Terdeteksi spam Tapi videonya masih ada Bisa di Taro di kolom komentar aja Gitu Sebentar masih loading Jadi buat teman-teman Yang real facebooknya Sekarang gak bisa Naruh link di deskripsi Itu gak usah khawatir Karena itu gak bersifat Permanen Atau bersifat selamanya Kalian gak bisa post Next Kalian bisa coba lagi Untuk upload yang lain Nih teman-teman Ini di real facebook aku Aku masih bisa Naruh link Di deskripsi Berarti ini video Atau foto Yang aku post Ini aku sebenarnya Bentuknya foto ya Foto yang aku post Itu Masih aman Atau masih oke Jadi tidak terindikasi Spam Atau tidak terdeteksi Spam Kita klik linknya Nah Ini untuk linknya Dan udah oke ya Jadi link yang aku share Itu bisa langsung Menuju Ke toko Yang tadi Aku salin tautannya Gitu Jadi aku infoin lagi Buat teman-teman Yang link facebooknya Eh sorry Yang real facebooknya Gak bisa taro link Di deskripsi Itu gak usah khawatir Kalian bisa taro Di kolom komentar Kayak gini Cuman aku saranin Kalian harus cross check Terus ya Kalau misalkan Kalian upload Foto gitu Terus Atau upload video Disininya gak bisa Ada link Berarti itu spam Jadi terindikasi spam Makanya harus Posting ulang aja Gitu Takutnya Takutnya videonya Atau fotonya Juga menghilang Walaupun udah taro Di kolom komentar Ini yang aku maksud Taro link Di kolom komentar Seperti ini Jadi nanti linknya Bakalan muncul Di kolom komentar Dan nanti Orang bisa lihat Kolom komentar Dari real Yang sudah di share Sebentar ya Lagi loading Cuman mungkin Apa namanya Coba kita langsung Masuk aja Nah real Nah ini aja Ini adalah link Yang aku taro Di kolom komentar Dan di kolom komentar Sebenernya masih oke Bentuknya kayak gini Dan aku juga pernah Posting Apa namanya Real Dan aku naro Di kolom komentar juga Nah ini adalah link Yang aku share Dan aku Taro linknya Di kolom komentar Dan disini tuh Sebenernya aku Naro link juga Temen-temen Cuman yang ini Terindikasi spam linknya Jadi gak muncul Tapi di kolom komentarnya Masih oke ya Oke temen-temen ya Itu dia Info dari aku Mengenai Real facebook Buat temen-temen Yang Apa namanya Yang masih bingung Mengenai real facebook Di deskripsinya Tidak bisa Taro link Itu dia ya Penjelasannya Jadi Jadi kesimpulannya tuh Sebenernya Real kalian itu Bisa terdeteksi Spam Makanya Linknya gak muncul Tapi itu sifatnya Gak permanen Jadi nanti bisa balik lagi Bisa oke lagi Klik link Biasa Seperti biasa Dan Saran dari aku Kalau misalkan Kalian taro link Kalian bisa taro Di kolom komentar juga Jadi misalnya Ada dua Gitu Oke Itu dia ya Info dari aku Mengenai real facebook Semoga ada pencerahan Dan semoga kalian bisa Lebih paham lagi Oke teman-teman Jangan lupa ya Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye bye